Ketika informasi selanjutnya, pemisah rencana pemerintahan baru mendorong program Makan Bergizi Gratis dipastikan akan memerlukan anggaran besar setiap harinya. Kepala Badan Gizi Nasional memastikan program tersebut akan menggerakkan ekonomi pedesaan sebagai bagian rantai pasuk bahan baku ke depannya. Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp800 hingga Rp1,2 triliun setiap harinya. Dalam sebuah seminar, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa program ini akan menjangkau 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia. Jika telah berjalan penuh, maka setidaknya program ini membutuhkan total pengeluaran sebesar Rp400 triliun per tahun. Sehingga setiap harinya diperkirakan akan membutuhkan anggaran Rp1,2 triliun. Dadan menyebut sekitar 75% dari Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar diperlukan untuk kebutuhan biaya bahan baku yaitu hasil pertanian. Dengan besarnya anggaran tersebut, Dadan memastikan ekonomi pedesaan akan semakin bergerak. Ini adalah uang yang tidak sedikit. Rp1,2 triliun setiap hari Badan Gizi akan keluarkan untuk investasi SDM masa depan. Dan 75% dari Rp1,2 itu untuk intervensi makanan bergiji. Dan ibu bapak harus tahu, 75% dari Rp1,2 itu kurang lebih Rp800 miliar setiap hari. Dan 85% dari uang yang dispending untuk intervensi itu untuk membeli produk-produk pertanian, untuk membeli bahan baku. Rencananya, pemerintah akan mulai menerapkan program makanan gizi secara bertahap. Nantinya program ini akan mencukupi kebutuhan nutrisi jutaan siswa paut hingga SMA di berbagai daerah. Terima kasih telah menonton!